Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua saya undang ke sini Untuk memberitahukan bahwa Insyaallah challenge Kita mulai tanggal 14 14 Maret Nah disitu biasanya Peserta itu ratusan lebih Jadi untuk dalam musim covid pandemi ini Kita Pembatasan peserta Mungkin jadi kita batasi 50% Separuh ya pak Jadi mungkin bisa separuh 50% lebih mas Untuk protokol sendiri masih tetap kita lanjutkan Dan untuk peraturan telnya masih tetap aman Satu porsi waktunya 10 menit hadiahnya 1 juta Dua porsi Dua porsi Dua porsi 10 menit hadiahnya 1 juta Tiga porsi waktunya 15 menit hadiahnya 3 juta plus nanti ada tambahan dari saya Nah untuk aturan challenge Peserta Peserta tidak kami buka daftar secara online Kita buka secara langsung disini Kita buka jam 9 sampai jam 12 Nanti Ketika sudah sampai 50 peserta Itu kita stop Jadi nanti biasanya pesertanya banyak Nanti mungkin kita ada pengurangan disini Nah untuk Waktunya sendiri itu Setiap hari minggu challenge Kita mulai jam 12 Sama seperti biasanya mas ya? Sama seperti biasanya mas Soalnya pas waktu saya hentikan challenge Itu masih banyak peserta yang tidak tahu Yang tidak lihat youtube Yang masih belum tahu Masih tetap datang Setelah disini ada banner Yang disitu saya tuliskan bahwasannya Challenge bakso bagus kita hentikan dulu itu Dia baru ngeh disini Baru tahu disini Dari rumahnya dia tidak tahu Jadi kan aku juga enak mas Lalu banyak peserta yang datang di hari minggu Terus ini juga banyak yang tanya Gak bagus di komen-komen di video itu Kalau mau ikut caranya gimana? Gitu loh Banyak yang gitu Sebetulnya challenge di pakso bagus itu kan disini mas Cukup dengan beli pentol seharga 25 ribu Satu porsinya 25 ribu Kalau dua porsi 50 ribu itu sudah bisa ikutan challenge Nah nanti untuk sisa pentol yang gak habis Boleh di bawah pulang Jadi ini fiknya kapan pak? Dibuka lagi pak? Insya Allah Untuk challenge ya pak Di tanggal 14 Maret Di tanggal 14 Maret Itu resmi kita buka Kita buka sekitar 50 peserta dulu mas Nambil kita lihat situasi Mungkin kami juga perlu penambahan Peralatan-peralatan untuk cuci tangan Perhimbauan wajib masker Kawasan wajib masker Dan lain-lain Itu nanti saya masih mempunyai waktu Kira-kira satu mingguan lebih Untuk mempersiapkan itu semua Dan koordinasi dengan warga-warga Setempat mas untuk persiapannya Kalau jamnya tetap pak mulai jam Untuk jamnya biasanya untuk challenge kita mulai setelah Saya sholat syukur Lalu kita mulai Untuk pembatasan peserta itu mas Itu kalau katakan 50 peserta Itu kalau setiap challenge Satu plotter, dua kursi sampai berapa plotter berarti? Mungkin Untuk menjaga jarak Mungkin saya kasih lima peserta Setiap kali plotter Satu plotter, lima peserta Lima peserta Lima peserta Pembatasan peserta Sepuluh kali Sepuluh kali Sepuluh kali Jadi sepuluh kali Jadi biar Ada jarak mas Betul Seperti biasa Nanti juga akan saya kasih jarak juga Antara peserta dan Penonton Biar tidak terlalu ngumbel Dan ini masih terbuka untuk umum ya pak ya Cuman pesertanya saja dibatasi Mungkin kalau yang dari luar kota Luar pulau Mau ikut ya Sebaiknya datang lebih awal Soalnya memang peserta Benar-benar saya batasi Enggak mungkin saya laksanakan Seperti normal Karena memang Lagi musimnya Covid Tapi juga kan Di dalam akurannya kan Sudah jelas untuk Boleh berubah Seberapa persen yang gitu mas Setelah saya koordinasi Dengan teman-teman Itu berapa Persen Boleh diadakan Mungkin yang dulu-dulunya itu Ratusan lebih peserta Ini kita kasih Ke 50 Satu saja Gitu Biar yang jauh-jauh Enggak kecewa mas Kemarin ada yang dari Bali Dari Pontianak Dari Medan Datang ke sini Ternyata challenge Saya tutup Saya dinyatkan Yang mudah-mudahan dengan Video ini Bisa memberitahukan Untuk seluruh Pecinta Bakso Khususnya yang Mau ikut challenge Pernah dibuka lagi Tanggal 14 Maret 2021 Ya Pak Kalau pendaftaran itu Pak Gimana Kalau kesandainya kan Hari Sabtu Challenge Tapi daftarnya sebelum hari Sabtu Gimana Challenge Challenge Hari Minggu Hari Minggu Challenge Hari Minggu Untuk pendaftarannya Kita buka Mulai jam 9 pagi Sampai jam 12 Hari Minggu Hari Minggu Setiap hari Minggu Gak boleh Kalau pendaftarannya Sebelum hari Minggu Gak boleh mas Nanti membludak Memludak Nanti Yang peserta Yang sudah datang Sudah penuh kuotanya Takutnya seperti itu Sudah pernah kita lakukan Jadi Yang daftar Sudah banyak Yang datang ke sini Kalau gak sesuai Dengan pendaftaran mereka Ada lagi yang ditanyakan Mas Kalau Real penonton Pak Misalkan Kalau Yang kemarin-kemarin Penonton kan Hampir 80% itu Bisa mendekat Pembeserta Kalau untuk yang Jalan besok itu Ada peraturan lagi Enggak untuk penonton Untuk pembatasan itu Mas Sudah saya kasih pagar Dan tetap Nanti ada Hindauan-hindauan Dari panitia Dan pihak saya Untuk Menjaga jarak Yang tidak Terlalu Kuatat juga Mas Mesinnya Mesinnya juga Mesin COVID Juga Dan Apa ya Orang banyak Itu Susah Mas Ngaturnya Mas Susah Diatur Satu Iya Yang lainnya Enggak Berangkat terus Makanya Dari itu Peraturan baru Yang kita Jalankan besok Mudah-mudahan bisa Penontonnya juga bisa Bertip Terus Acaranya Biar Lancar Iya Semoga saja Tidak terjadi Apa-apa Tidak terjadi Masalah Acaranya Lancar Peraturan Jalannya itu Gimana Mas Tetap ya Sama ya Untuk peraturan Jalannya sendiri Itu masih tetap Mas Peserta Dikatakan menang Apabila Pentol Di dalam Kiring Ataukah Di mangkok Ataukah Di dalam Itu sudah Masuk ke dalam Mulut dan Habis tertelan Jika masih Mengunyah Waktunya Sudah habis Itu masih Belum menang Dikatakan menang Apabila Yang di mulut Dan di mangkok Sudah tertelan Habis Jika terjadi Muntah Dalam waktu Permainan Itu kita Dis Tapi kalau Muntah Di luar Permainan Itu Tidak Bapak Maksudnya Di luar Permainan itu Di luar Waktu yang Sudah Ditumpukan Itu yang Saya tentukan Katakan Seperti ini Mas Katakan Si peserta itu Habis Dua borsi Dalam waktu Sepuluh menit Di menit Ke sepuluh Lebih Dua detik Saja Itu Boleh Muntah Boleh Menang Kalau sebelum Sepuluh menit Sepuluh menit Tidak boleh Mas Oh Tidak boleh Dan saya Anggap Disitu Semua Peserta Yang Ikut Saya Wajibkan Untuk Membaca Peraturan Agar Tidak Terjadi Miskomunikasi Dengan Saya Betul Protes Monggo silahkan Itu di awal Awal Permainan Saya Pastikan Semua Peserta Yang Ikutan Jalan Sudah Tahu Dan Sudah Baca Aturan Yang Saya Bikin Dan Saya Buat Dengan Panintia Soalnya Kemarin Kemarin Terjadi Banyak Kesalah Bahaman Yang Bilang Peserta Inilah Itulah Padahal Disitu Sudah Saya Perangkan Dan Saya Tuliskan Aturannya Sudah Tertulis Baca Orang Untuk Hadeahnya Sendiri Semuanya Real Hadeahnya Sendiri Itu Semuanya Bukan Milih Kurang Tapi Saya Sendir Sudah Di depan Mata Dan Saya Pastikan Disini Saya Tidak Berjudi Itu Murni Pure Hadiah Hadiah Dari Saya Karena Sanggup Melakukan Melaksanakan Tantangan Yang Saya Berikan Jadi Porsi Itu Hadianya Berapa Hati Utamanya Dua Porsi Hadianya Satu Juta Tiga Porsi Tiga Juta Waktunya 15 Menit Kalau Yang Tiga Porsi Dua Porsi Sepuluh Menit Ampat Porsi Lima Juta Waktu Dua Belum Menit Plus Nanti Ada Tambahan Dan Sifatnya Tambahan Itu Terserah Saya Tapi Hadiah Pokoknya Itu Mas Tapi Setahu Saya Hadiah Tambahannya Itu Lebih Banyak Samerah Itu Biasanya Seperti Itu Itu Nanti Sudah Kita Siapkan Gak Bapak Mas Semuanya Itu Bisa Saya Pertanggungjawabkan Tidak Mungkin Terkecuali Ada Masalah Mungkin Muntah Paling komproversial Kan Terjadi Peserta Habis Tapi Muntah Dalam Waktu Yang Yang Saya Tentukan Itu Yang Saya Tentukan Permasalahan Kemarin Dan Terjadi Bilangnya Kemarin Ada Juga Yang Asin Boleh Asin Nanti Boleh Kita Tukar Asalkan Di Awal Permainan Sebelum Acara Dimulai Kan Saya Kasih Kesempatan Untuk Incip Ketika Terjadi Masalah Atau Keasinan Atau Boleh Kita Tukar Boleh Dia Bilih Tau Emang Boleh Terus Ini Fik Tanggal 14 Maret Ceren Dibuka Kembali Berapa Pertemuan Mas Ya Mungkin Seperti Itu Mas Tapi Tanggal 14 Maret Itu Sudah Fik Kita Buka Mungkin Kita Blik Di Bulan Ramadhan Gak Mungkin Kita Laksanakan Puasa Puasa Kita Bungin Jalan Siang Atau Malam Waktunya Tanggal 11 Mas Ya Terakhir Penutupan Ya Tanggal 12 Sudah Mulai Ramadhan Mas Betul Mungkin Tanggal 11 Hari Minggu Masih Ada Jadi Kita Mempunyai Kesempatan Waktu Waktu Di Tanggal 14 21 28 4 Dan Tanggal 11 Terakhir Mas Insyaallah Bukan Terakhir Mas Tanggal 11 Itu Kan Tidak Terakhir Mas Kita Masih Melakukan Jalan Jalan Lagi Terakhir Mas Lima Apa Lima Pertama Mas Nanti Kita Break Di Bulan Ramadhan Itu Kita Break Nanti Kita Lanjutkan Lagi Habis Lebara Lebara Sekalian Kita Selat Rahim Mas Siap Siap Oke Terus Gini Mas Ada yang Tanya Di Komentar Saya Usaha Lomba Bagus Di Stop Dulu Apakah Bagus Dapat Uang Ganti Rugi Saya Tanya Dari Siapa Mas Dari Zahrul Kanif Kanter Rugi Dari Sapa Mas Bahkan Kan Gini Kasian Kan Gini Tomas Panjangan Panjangan Semua Dari Teman Teman Tetangga Tetangga Saya Yang Jualan Minuman Dari Usaha Patilnya Warga Kan Dia Juga Nggak Dapat Mas Suka Mas Ini Juga Nanti Akan Saya Lendingan Dengan Warga Kalau Kalau Awasannya Jalen Itu Juga Buka Kembali Jadi Saya Panedia Dan Warga Bisa Menyiapkan Untuk Peraturan Jaga Dara Yang Kemarin Ada Samp Sistem Mungkin Tidak Saya Kasih Terus Dari Ada Lagi Mas Dari Buddha Samsul Dekat Nggak Dengan Mas Jirti Bantu Remas Dekat Mas Kalau Pada Sebenam Untung Jalaknya 10 Menit Di Google Mark Itu pun Sudah Ada Mas Bagus Jalan Raya Langsep Ber Dekat Mas Di Google Mark Ada Ada Mas Di Google Mark Ada Semuanya Sudah Oke Sekiranya Sudah Jelas Kawasannya Jalan Bakso Bagus Setelah Dibuka Kembali Tanggal 14 Maret Ya Pak Insyaallah Kita Laksanakan Tanggal 14 Positif Seperti itu Mas Sambil Saya Biar Ada Waktu Untuk Mempersiapkan Segala Sesuatunya Insyaallah Untuk Produksinya Pun Juga Ketika Ada Challenge Dan Lagi Ditambah Lagi Saya Banyak Pembukaan Cabang Baru Insyaallah Nganjuk Mojogerto Gritar Kota Cantul Lungagong Ini Sehingga Saya Proyek Mas Jadi Sudah Teman-teman Ada Di Sana Nanti Secepatnya Akan Kami Buka Di Kota-kota Lain Selain Malang Mas Untuk Saat Ini Saya Masih Konsentrasi Di Malang Kota Batu Dan Litar Untuk Kota-kota Lain Oke Pak Bagus Terima kasih Video ini Bisa Dijadikan Pemberitahuan Info Untuk Teman-teman Subscriber Yang Menunggu Kapan Diadakan Kembali Jalan Bakso Bagus Itu Kembali Diadakan Lagi Tanggal 14 Maret 2021 Terima kasih Pak Bagus Terima kasih Juga Untuk Teman-teman Dari Sahabat Kuliner Malang Alvaria Channel Temoreta Malang Takisam Bang Aldo Haidar Motor Dan Teman-teman Semua Yang Support Kegiatan Kami Dan Pokoknya Alhamdulillah Siap The best Best Dari